Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube AINZANI DARAIN Hari ini saya akan bahas Benarkah tidak ada libur sekolah 2021 Dan juga tidak ada libur natal dan tahun baru Sekarang kita coba cek pada kalender pendidikan ya Ini kalender pendidikan untuk tahun ajaran 2021 dan 2022 Ini dimulai pada bulan Juli Bulan Juli 2021 Sampai pada bulan Desember 2021 Nah ini mulai tanggal 6 Sampai tanggal 10 itu adalah penilaian akhir semester Atau yang disebut dengan PAS Ini biasanya anak-anak Mulai dari SD sampai SMA itu ujian Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021 Adalah pembagian buku laporan hasil belajar Atau yang dikenal dengan LHB Sekarang kita cek ke bawah Ini bulan Juli, Agustus, September, Oktober Kita bahas pada bulan Desember saja ya Ini tanggal 17 Desember pembagian buku laporan hasil belajar Atau rapor Kemudian tanggal 18 Desember 2021 Sampai 2 Januari 2022 Itu biasanya libur untuk semester gasal Dan tanggal 24 sampai 25 Desember 2021 Itu libur umum untuk hari raya natal 2021 Jadi liburnya itu lama ya Mulai tanggal 18 sampai tanggal 2 Januari Sekitar 2 minggu Sekarang kita cek pada pengumuman terbaru Apakah benar Desember 2021 ini masih libur Mulai tanggal 18 sampai 2 Januari Kita lihat Nah ini berdasarkan Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Jadi ini membahas mengenai Kegiatan akhir semester ganjil Dan awal semester genap Tahun pelajaran 2021-2022 Nah ini Mengenai Maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Yang pertama Kegiatan pembelajaran di madrasah Mengacu pada SK Dirijen Tentang kalender pendidikan madrasah Kemudian yang nomor 2 Pembagian rapor semester ganjil 2021-2022 Dilaksanakan pada bulan Januari 2022 Jadi ini sudah mundur ya Kalau dari kalender pendidikan itu Pembagian rapor Tanggal 17 Desember Tapi ini mundur pada bulan Januari Kemudian yang ketiga Libur khusus semester ganjil Dialihkan setelah selesainya Masa pencegahan Dan penanggulangan Coronavirus disease Pada saat Natal tahun Baru 2022 Jadi Libur khusus semester ganjil ini Nanti akan ditunda Jadi pada bulan Desember ini Tidak akan ada Liburan Anak-anak tetap masuk Untuk menanggulangi Corona Sehingga orang-orang itu tidak liburan Ini adalah kebijakan pimpinan daerah setempat Jadi ini sudah keputusan bersama ya Kemudian yang keempat Selama masa pencegahan dan penanggulangan Corona Pada saat Natal tahun baru 20 Desember sampai 3 Januari Siswa tetap belajar Sesuai ketentuan pembelajaran tatap muka Jadi pada tanggal 20 Desember sampai 3 Januari Itu anak-anak tetap masuk sekolah Seperti biasanya Tidak ada libur untuk Hari Natal Ataupun tahun baru Yang kelima Libur semester ganjil Dilaksanakan pada Tanggal 4 sampai 16 Januari 2022 Dan disuaikan dengan kondisi daerah pada masa pandemi Jadi ini dialihkan dari Bulan Desember Kalau biasanya liburnya dari tanggal 18 Sampai 2 Januari Itu sekarang dialihkan pada Bulan Januari Mulainya tanggal 4 sampai 16 Januari Dan kegiatan semester genap Dimulai tanggal 17 Januari 2022 Jadi kepada bapak ibu guru Ataupun kepada siswa Ini harus sabar Karena sekolah tetap masuk Pada bulan Desember ini Untuk menanggulangi Virus corona ini Agar bisa meredah Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh